Raja TV Selurantir Wahab Al-Quran Dan Kajian Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'kfiruh Wa na'udzubillahimin syururi Anfusina wasayati Amalina man yahdihillah Falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu An la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadih hadiyuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Para pemirsa dan para pendengar radio roja, tv roja, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji hanyalah milik Allah Rab semesta alam Salawat dan salam Kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat kembali bertemu Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan buku Encyklopedi Akhlak Salaf Kita masih berbicara tentang pentingnya akhlak Salah satu akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang mu'min Dan ini akan mendasari akhlak-akhlak yang lainnya adalah Takut kepada Allah Seorang mu'min adalah orang yang memenuhi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Takwa dalam satu maknanya juga bisa diartikan dengan takut Yaitu takut kepada Allah Takut meninggalkan perintah-perintahnya Dan takut mengerjakan larangan-larangannya Takut kepada Allah ini bukan artinya kita seorang mu'min itu penakut Takut kepada Allah justru melahirkan sifat berani pada diri seorang hamba Karena dia tidak takut kecuali kepada Allah s.w.t Dia tidak takut kecuali kepada Allah s.w.t Dan ini akan menimbulkan sifat berani pada dirinya Dia berani di dalam menyuarakan kebenaran Dia berani di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya Walaupun resikonya berat Walaupun resikonya yang harus dihadapinya sangat berat Tapi dia berani menghadapinya Dia berani menerima resiko Dari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Jadi rasa takutnya kepada Allah ini menimbulkan rasa beraninya Di dalam memikul segala perintah Segala tanggungjawab Beban tugas yang Allah s.w.t membankan kepadanya Nah di antara akhlak mulia yang menghiasi perilaku seorang mu'min Adalah perasaan takutnya kepada Allah s.w.t Kekuatan al-khawf ini Akan memupus gejolak nafsu syahwat Sehingga seorang hamba terhindar atau dirinya terhindar dari perbuatan mausiat Dengan rasa takut kepada Allah s.w.t Setiap tindak tanduknya akan menjadi beradab Hatinya semakin tunduk kepada Rab semesta alam Allah s.w.t Seiring dengan itu Rasa congkak, sombong Hasad, iri, permusuhan Dan akhlak-akhlak tercelah lainnya akan hilang Akan segera meninggalkan hatinya Dan berganti dengan ketawaduan, kehusukan dan ketundukan Dia hanya tunduk kepada Rabul Alamin Bersihlah hatinya dari segala sifat-sifat yang tercelah tadi Nah semua itu bermula dari hati Hati yang dipenuhi dengan rasa takut Perasaan takut kepada Allah yang menghujam dalam kalbu ini Akan mewarnai setiap perilaku anggota badannya Orang yang hatinya selalu takut kepada Allah Nisjaya lidahnya Akan menghindari dusta dan ghibah Fitnah dan namimah Dan perkataan-perkataan yang sia-sia Dia menyebukkan lisannya dengan berdikir kepada Allah s.w.t Dengan tilawatul quran Dan dengan talabul ilmi Menuntut ilmu Baca buku-buku yang bermanfaat Yang akan menambah keimanannya Dan mempertebal rasa takutnya Orang yang takut kepada Allah Dia akan menjaga menundukkan pandangannya Pandangannya dihindarkan dari hal-hal yang haram Apapun bentuknya Dan hanya mengarahkan Menyorotkan pandangan matanya Kepada perkara-perkara yang mubah Halal dan dibolehkan Dan dia memiliki mata hati yang penuh dengan rasa takut Terhadap godaan-godaan dunia Dia memandang dunia berikut segala isinya Sekadar untuk mengambil pelajaran Sekadar sebagai tempat singgah dan alat Untuk menggapai akhiratnya Dia tidak terjebak dalam cinta dunia Penyakit wahan Demikian pula telinganya akan terjaga Dia tidak akan menggunakannya untuk mendengarkan Hal-hal yang dilarang oleh Allah s.w.t Dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Mendengarkan nasihat Mendengarkan wajangan dan mendengarkan kata-kata yang baik Demikian juga perutnya Dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya Melainkan apa-apa yang jelas halalnya Dia tidak akan memasukkan ke dalam perutnya Perkara-perkara yang haram Dan juga perkara-perkara yang syubahat Seperti itu pula tangan dan kakinya Tangannya selalu dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Seperti bersodakah Atau menolong membantu orang lain Dan kakinya selalu dia langkahkan untuk menggapai ridha Allah Dia tidak langkahkan kepada tempat-tempat mausiat Tempat-tempat yang mengundang murka Allah s.w.t Dia takut apabila di akhirat nanti Tangan dan kakinya akan berbicara di hadapan pencipta Di hadapan Allah s.w.t Bercerita tentang dosa-dosa yang pernah dilakukannya Dengan kedua anggota badan tersebut Demikian pula Seluruh badannya Ya tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Dia tundukkan untuk menaati Allah s.w.t Terutama hatinya Dia jaga hatinya dari hal-hal yang buruk Ya seperti riak, sumah Ya seperti hasad dan lain sebagainya Rasa takut kepada Allah akan membuat seorang mu'min Menjadikan segala ibadahnya ikhlas karena Allah Dia khawatir terjebak dalam perangkap riak dan penyakit nifat Dan jika seorang hamba benar-benar mengisi hatinya Dengan kalbunya dengan rasa takut seperti ini Maka Allah s.w.t akan memberikan kepadanya Berbagai macam perlindungan di dunia maupun di akhirat Allah s.w.t akan memberikan balasan yang besar di akhirat Dan memberikan penjagaan dan perlindungan baginya di dunia Sebagaimana yang dikatakan Nabi s.a.w Ihfadillah yahfadga Siapa saja yang menjaga Allah Yaitu menjaga syariat Allah Hukum-hukum Allah, agama Allah di dalam kehidupannya Maka Allah akan menjaganya Menjaga dunia dan akhiratnya Termasuk menjaga rezekinya Allah s.w.t tidak akan sia-siakan orang-orang yang taat kepadanya Bahkan Allah menjamin Mantara kasyai'an itika Allah Barang siapa yang meninggalkan sesuatu Karena takut kepada Allah Nisya Allah s.w.t memberikan kepadanya Illa atakallahu mahuwa khairan minha Ya, melainkan Allah s.w.t akan memberikan kepadanya Sesuatu yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan itu Karena takwa kepada Allah s.w.t Maka ini merupakan jawaban Atas banyak pertanyaan Sebahagian orang bertanya tentang sesuatu yang dia ketahui hukumnya Misalnya dia terlilit dalam riba Dia bekerja di suatu lembaga riba Tapi dia masih bertanya Apa yang harus saya lakukan? Apa hukumnya? Sementara dia tahu apa hukumnya dan apa yang harusnya dia lakukan Tidak diragukan lagi, dia pasti tahu jawabannya Ya, dia mengerti Hatinya mungkin sudah memberontak Menginginkan dia untuk segera meninggalkan perkara yang haram itu Tapi apa daya? Mungkin iman yang masih longgar Ya, jawabannya adalah iman sebenarnya Yaitu kita menguatkan rasa mempertebal Rasa takut kita kepada Allah Dan meningkatkan keyakinan kita Bahwa Allah s.w.t Tidak akan menyianyikan hamba-hambanya yang takwa Hamba-hambanya yang takut kepadanya Meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah s.w.t Bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik Maka jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti itu Sebenarnya kembali kepada yang bertanya sendiri Ya, coba tanyakan kepada hati kita Sejauh mana kekuatan khasyah, khauf di dalam hati kita Ya, seberapa besar rasa takut kita kepada Allah di dalam hati kita Itu jawabannya Ya, sebenarnya sebagian orang yang bertanya tentang hal itu sudah tahu jawabannya Bahkan, dia juga sudah tahu apa yang harus dilakukannya Tapi yang perlu, yang dia perlukan adalah Ya, sesuatu yang mengokohkan keyakinannya Mempertebar rasa takutnya kepada Allah s.w.t Sehingga dia tidak ragu untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram itu Sifat takut kepada Allah ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia Ya, takut kepada Allah Ya, selain dia merupakan akhlak yang mulia Takut kepada Allah ini juga merupakan ibadah batin Ibadah hati Ya, karena yang beramal dengan khasyah adalah hati kita Bukan lisan kita Berjuta kali lisan kita mengatakan Aku takut kepada Allah Tapi perbuatan kita tidak menunjukkan hal itu Maka ini adalah kebohongan Karena yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu Adalah indikasi bahwa kita belum memiliki rasa takut Maka khasyah ini adalah amalan batin Ibadah batin Yang hanya dipersembahkan oleh hamba yang tulus Dalam beriman kepada Allah SWT Maka dari itu banyak sekali keutamaan dan faedah dari khasyah Khasyatullah ini Rasa takut kepada Allah ini Takut yang membuahkan ketundukan Yang membuahkan ketaatan Kepada Allah SWT Kita takut kepada Allah Kita justru mendekat kepadanya Kita justru semakin cinta kepadanya Menubuhkan rasa berani kita di dalam Melaksanakan apapun Yang diperintahkan Allah SWT Dan tidak takut dengan risiko yang kita terima Inilah khasyah yang sebenarnya Ya bukan khasyah Yang hanya dilisan belaka Tapi dalam amal perbuatan Ataupun realita Kita tidak menunjukkan khasyah kita kepada Rabbul Alamin Ya kadang-kadang air mata Air mata buaya Seolah-olah menunjukkan kita takut kepada Allah Tapi habis menangis kita dengan mudah Melanggar perintah Allah SWT Dengan mudah kita menolak Ayat-ayat Allah Dengan mudah kita menolak Sunnah-sunnah Rasulullah SAW Maka khasyah ini bukan amalan mata Bukan amalan lidah Ya tapi dia adalah amalan hati Hati yang dipenuhi dengan khasyah Yang membuahkan ketundukan Ya dan ketakwaan kepada Allah SWT Ada beberapa keutamaan dari khasyah ini Di antaranya adalah orang yang takut kepada Allah SWT Ya orang yang memiliki rasa khauf Takut kepada Allah SWT Maka Allah akan memberikan kepadanya jaminan surga Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman ayat 46 Dan bagi orang-orang yang takut akan pada saat Ya dia menghadap Rabnya Dia takut kepada saat Ya di mana dia bertemu Menghadap kepada Rabnya Maka disediakan bagi mereka dua surga Allah SWT memberikan kepada mereka dua surga Bagi orang-orang yang khafa maqama rabbihi Takut ya di mana dia akan berdiri menghadap Allah Dia takut hari itu Maka Allah akan memberikan kepadanya dua surga Abu Hurairah RA juga meriwayatkan Bahawa Nabi SAW bersabda Siapa yang merasa khawatir Siapa yang takut Maka dia adlac Dia akan segera berangkat Di awal malam Dia tidak telat berangkat Orang yang ingin sampai tujuan dengan cepat Dia tidak akan lelel Dia tidak akan leler Dia tidak akan lelet Dia tidak akan terlambat berangkat Dia akan bersegera berangkat di awal malam Waman balak Waman adlac balak wal manzil Barang siapa yang bergegas untuk berangkat Misjaya dia akan sampai ke tujuan Ini satu kinayah Orang-orang yang takut Maka dia segera bergegas untuk beramal Barang siapa yang beramal Maka dia akan cepat sampai ke tujuan Amal itu adalah Akselerasi kecepatan kita Di atas siratul mustaqim Akhidah yang benar Kita berada di atas tawhid dan sunnah Itu menunjukkan kita berada di atas track yang benar Jalur yang benar Nah disana ada orang-orang yang sudah berada di jalur yang benar Sudah di atas track Sudah di atas sirat Tapi dia tidak mempercepat langkahnya Dia berlambat-lambat Ya dia berleha-leha Ya dia menunda-nunda Dia tidak percepat langkahnya padahal dia sudah ada di track Sudah ada di jalurnya Nah amal soleh adalah kecepatan kita Akselerasi kita di atas siratul mustaqim Nah kita lihat banyak orang-orang yang sudah berada di atas sunnah Sudah berada di atas tawhid dan sunnah Tapi lamban amalnya Ini penyakit Karena ada orang-orang yang tidak berada di atas track Mungkin tidak berada di atas tawhid Mungkin tidak berada di atas sunnah Tapi kenceng amalnya Sayang Nah demikianlah memang siratul mengintai Mengincar titik lemah manusia Ketika orang itu sudah berada di atas jalurnya Maka siratul berusaha untuk memperlambat langkahnya Ketika dia tidak berada di atas jalurnya Siratul mempercepatnya Seolah-olah dia cepat tapi salah tujuan Sudah benar tujuan Siratul membuatnya lamban Ya syeton Menahan langkahnya dengan Ya taswif Ya dengan mengatakan nanti dan nanti Yaitu dengan melunda-nunda amal Dan penyakit kasel Yaitu penyakit malas Sehingga dia tidak tergerak untuk bersegera mengerjakan amal soleh Dia dibuai dengan angan-angan Tulul amal Sehingga dia lambat amalnya Ya tapi panjang angan-angannya Nah demikian Maka barang siapa yang khawatir Ya maka dia akan segera bergegas Dia cepat berangkat Ya ketika dia berada di atas jalur Siratul mustaqim Di atas tauhid dan sunnah Tauhid yang membuat sekecil-kecil amal yang dilakukannya menjadi berharga Sunnah yang membuatnya tetap berada di atas jalurnya Nah tinggal satu saja yaitu dia segera bergegas mengerjakan amal-amal soleh Maka untuk mempercepat langkah kita ini perlu khawatir Berasa takut kepada Allah Ini akan membuat kita segera bergegas di atas siratul mustaqim Tidak berlambat-lambat Ya tidak pakai lama Coba lihat Ya seorang tukang jagal Yang telah membunuh seratus jiwa Dia bergegas beramal Amal pertama yang dilakukannya setelah dia taubat dari dosanya Yaitu hijrah Dia tidak Dia tidak tunda-tunda hijrahnya Dia segera hijrah Ya kodarullah di tengah perjalanan Ya ajalnya Tiba Tapi karena dia bergegas beramal ketika Allah putuskan Seorang malaikat untuk menengahi perselisian antara malaikat rahmat dan malaikat azab Ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang ditujunya Ya Jauh dari negeri yang ditinggalkannya Maka dia merupakan bagian malaikat rahmat Selamatlah dia Karena dia bergegas beramal Tidak bisa kita bayangkan Seandainya orang ini Ataupun tukang jagal ini Mantan tukang jagal ini Menunda-nunda amalnya Dia mengatakan nanti dan nanti Tidak bergegas mengerjakan amal soleh itu Mungkin dia akan mati di negeri yang Ya Hendak ditinggalkannya Ya pastilah dia dibawa oleh malaikat azab Tapi begitulah Maka jangan menunda-nunda amal kita Segeralah beramal Barang siapa yang takut dia akan bergegas Sesuatu yang membuat kita bergegas itu adalah rasa khawatir kita Ada orang yang hidupnya tanpa rasa khawatir Tidak khawatir masuk neraka Dan tidak khawatir terhalang dari sorga Yang membuatnya menjadi lamban beramal Seolah-olah Ya dia memastikan langkahnya untuk masuk dengan segera ke sorga Dan selamat pasti selamat dari neraka Pasal tidak ada jaminan Ya tidak ada jaminan Ya kalau lah nabi dan para sahabat yang Dijamin masuk sorga Saja itu bergegas mereka mengerjakan amal-amal soleh Bagaimana pula dengan kita yang tidak ada garansi apapun Tidak ada jaminan apapun Maka rasa takut kepada Allah ini Akan membantu kita untuk bergegas Ya di dalam beramal soleh Tidak menunggu-nunggu Tidak menunda-nunda Ya tidak jatuh dalam perangkap taswif Yaitu nanti dan nanti Dan ya penyakit malas Yaitu al-kaslan Darang siapa yang bergegas dia akan sampai tujuan Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu sangat mahal Dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga Surga Allah itu teramat mahal Untuk bisa kita beli dengan amal ibadah kita Ya tidak akan terbeli dengan amal ibadah kita Ya karena tidak bisa dinilai dengan apapun Surga Allah subhanahu wa ta'ala itu Bahkan amal nabi sekalipun tidak mampu untuk membeli surga Apalagi amal ibadah kita yang banyak kurangnya Itu yang pertama Jaminan surga bagi orang-orang yang senantiasa memupuk rasa takut dalam dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua adalah mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang takut kepada Allah Allah janjikan maghfirah Yaitu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Surat Al-Mulk ayat 12 Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak terlihat oleh mereka Bil-ghaib Allah yang tidak dapat mereka lihat Dengan mata kepala mereka Allah yang tidak dapat mereka rasa Yang tidak dapat mereka sentuh Ya tidak terlihat oleh mereka Ya namun mereka memelihara rasa takut kepadanya Maka mereka akan memperoleh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan pahala yang besar Nah ini bagi orang-orang yang takut kepada perkara-perkara yang gaib Ancaman Allah neraka Tidak nampak Tapi seorang hamba yakin Ya dahsyatnya Adab neraka itu hingga menghalanginya Untuk melakukan keburukan-keburukan Dosa dan maksiat Maka Allah akan memberikan baginya maghfirah Iaitu ampunan dan ajrun kabir Dan pahala yang besar Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis Inna rajulan hadrahul maut Falamma ya'isa minal hayat Ausa ahlahu Iza anamuttu faj'aluli hataban kathiran Wa aukidu fihi naran Hatta idha akalat lahmi Wa khalasat ila azmi Wa amtuhishat Fakhuduha Fathanuha Thumma unduru yauman rohan Fadruhu fil yam Ini ada seorang laki-laki Ketika dia menghadapi kematian Dan dia sudah putus asa untuk hidup Dia tidak ada lagi kemungkinan hidup Ya Dia sudah tidak mungkin lagi hidup Karena sakitnya ini sakit parah Dokter sudah angkat tangan Dan dia sudah putus asa untuk bisa panjang umurnya Maka dia berwasiat kepada keluarganya Jika aku mati Maka jadikanlah Buatkanlah Fa'ajma'u li hataban Atau dalam rewet lain Faj'alu li hataban Buatkanlah Atau kumpulkanlah kayu bakar yang banyak Fa'aukidu fihi Wa'aukidu fihi naran Dan nyalakanlah api dengan kayu bakar yang banyak itu Hatta iza aqlat lahmi Wa khalasat ila azmi Hingga ketika api itu sudah memakan tubuhku Dan sudah menggerogoti tulang belulangku Tulang tulangku Dan sudah menjadi debu Ya sudah menjadi debu Sudah menjadi abu Fahuduha Maka ambillah abu itu Fath'anuha Lalu tumbuklah abu itu Agar semakin lumat Abu sudah lumat Ditumbuk lagi sampai lumat Thumman duru yauman rohan Kemudian Ya tunggulah Hingga datang hari ketika Angin laut bertiup kencang Ya bulan-bulan tertentu Angin laut bertiup kencang Ya Fathruhu fil yami Kemudian tebarkanlah Taburkanlah jasadku itu ke laut Ya Buang dia ke laut Fafa'alu Fajama'ahu allahu Fakuala lahu lima fa'alta thalika Maka mereka pun melakukannya Kemudian ya mereka melakukan apa yang diwasiatkan oleh orang ini Laki-laki ini Mereka kumpulkan kayu bakar Lalu mereka nyalakan api Mereka bakarlah Ya Tubuh orang ini Ataupun Jasad orang ini Hingga menjadi abu Ditumbuk lagi Kemudian ditebar ke lautan Pada hari yang Angin berhubung sekencang Dia kira Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tubuhnya Maka Fajama'ahu allahu Allah mengumpulkan kembali tubuhnya itu Fakuala lahu lima fa'alta thalika Allah bertanya kepadanya Kenapa kamu lakukan seperti itu Kamu lakukan seperti itu Kamu suruh keluargamu untuk melakukan seperti itu Dia mengatakan Kerana aku takut kepadamu ya Allah Ya dia punya rasa takut kepada Rabnya Ya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faghafar allahu lahu Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya Kerana rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin orang ini takut bertemu Allah kerana dosa-dosanya Mungkin dia merasa banyak kesalahan-kesalahannya Banyak kekurangan-kekurangannya Itulah yang membuatnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasa takut kepada Allah ini harus kita pupuk dan harus kita pelihara Ini salah satu perkara yang Mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadilah kita hamba yang punya rasa takut Sebagian orang mungkin dia merasa tidak punya rasa takut Ya di dunia ini Sampai kepada Allah pun dia tidak takut Nah ini Pasti dia terseret kepada hal-hal yang Menentang Allah Ya menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi ketika hawa nafsunya Bertentangan dengan kehendak dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Maka dia berani untuk melanggar Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Melanggar Kewajipan-kewajipan yang Allah bebankan kepadanya Maka yang kedua Keutamaan Al-khauf Al-khaushyatu lillah adalah Mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan cinta Allah Allah sayang, Allah cinta kepada hamba-hamba yang takut kepadanya Salah satu wujud rasa takut kepada Allah Rasa takut hamba kepada Allah adalah Menangis karena takut kepadanya Maka hamba yang demikian ini akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rasa takut kepada Allah ini Salah satu buktinya, indikasinya adalah Meneteslah air mata ketika kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyintai Dia akan mendapatkan cinta Allah Dengan sebab itu Abu Umamah meriwadkan ya Bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai Allah dari hamba selain dua tetesan dan dua bekas Dua tetesan dan dua bekas Nabi mengatakan Ada dua tetesan yang dicintai Allah dari hambanya Dan dua bekas yang juga dicintai Allah Dua tetesan itu adalah Yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua tetesan darah saat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini dua tetesan yang Allah subhanahu wa ta'ala menyintainya Kemudian yang kedua Ammal atharan Ada pun dua athar ataupun dua bekas Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Atharun fisa bilillah Yaitu bekas luka Ya ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Bekas-bekas luka Ketika karena berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua adalah bekas Ya karena melaksanakan salah satu Mengerjakan salah satu kewajipan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis sahih riwayat termidi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahihut targheb Ya termasuk diantaranya adalah Atarun fifari datin min faru'idillah Bekas karena melaksanakan mengerjakan salah satu kewajipan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya misalnya kapalan pada Ya tumit Ya karena Ya solat Ya karena duduk di dalam solat Atau bekas hitam di dahi Karena sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini termasuk Atharun ini Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tapi tentunya bukanlah kita sengaja menggesek-gesek dahi supaya hitam tidak Ya normal saja, biasa saja Nah bekas hitam pada dahi itu karena melaksanakan kewajipan kepada Allah itu Termasuk salah satu bekas Dari dua bekas yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di samping bekas luka Karena jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya maka kadang-kadang ada sebagian orang yang Merasa rugi dan merasa terganggu Ketika dia mendapatkan sesuatu Ya karena melaksanakan kewajipan-kewajipan agamanya Ya karena melaksanakan kewajipan-kewajipan agamanya Ya kewajipan agama itu tidaklah sampai kepada tahap yang membahayakan Karena kalau membahayakan juga dilarang Ya ya Dilarang juga Kita membahayakan diri kita dengan alasan ibadah Ya tapi coba lihat Beberapa yang kita terima dari kewajipan yang kita lakukan Ya seperti misalnya kapalan pada kaki Bekas hitam pada dahi atau sejenisnya Ya itu adalah sesuatu yang menunjukkan Bahwa kita itu sungguh-sungguh melaksanakan kewajipan Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bekas-bekas itu Tanda kesungguhan seorang hamba di dalam melaksanakan kewajibannya kepada Rabbul Alamin Maka dia akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Nah bekas jihad yang dimaksud bisa berupa luka, debu yang menempel di tubuh Demikian juga tinta bagi para penuntut ilmu Demikian juga Bekas melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Bisa itu berupa Bekas sujud dikening Ya itu salah satu tanda-tanda Ya pengikut Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti Yaitu ada bekas pada dahi mereka Bekas sujud mereka Bisa juga bawa mulut akibat berpuasa Ya bawa mulut akibat berpuasa Ini juga merupakan salah satu Ya bekas-bekas Dari melaksanakan kewajipan yang Allah perintahkan Abu Hurairah radiyallahu anhu meriwayatkan Bahwa Nabi SAW bersabda Orang yang menangis kerana takut kepada Allah Itu tidak akan masuk neraka hingga air susu kembali ke putingnya Ya itu suatu perkara yang sangat mustahil Yaitu air susu kembali ke putingnya Ya Mengeluarkan air susu dari putingnya itu Sudah membutuhkan perjuangan Lalu bagaimana kembalinya Susu ke dalam putingnya Itu tidak mungkin Mustahil Demikian juga mustahilnya Seorang yang takut kepada Allah Masuk ke dalam neraka Ya Allah tidak akan masukkannya ke dalam neraka Dan juga Dan juga Tidak akan bertemu Ya bekas debu Ya di jalan Allah SWT Dengan asap neraka jahannam Itu tidak akan bertemu pada hari kiamat nanti Yaitu Allah akan selamatkan dia Ya dari jahannam Bahkan dari asap jahannam Bagi orang-orang yang Ya mengerjakan Ya kewajipan-kewajipannya Ya seperti jihad di jalan Allah Ya hingga berdebu tubuhnya Ya berdebu tubuhnya Melaksanakan kewajipan Hingga berdebu tubuhnya Maka Allah selamatkan dia Ya dari api neraka Ya dan Allah SWT Selamatkan dia dari Asap api jahannam Ya Wallahu'alam Bisawab Nah kemudian yang keempat Orang yang takut kepada Allah SWT Akan diselamatkan dari Himpitan masalah dunia Ya dia akan diselamatkan dari Himpitan masalah-masalah dunia Hamba yang benar-benar takut kepada Allah Allah akan selamatkan dia dari Bencana, musibah dan malapetaka dunia Itu dapat kita lihat Dari tiga pemuda yang terjebak Dalam gua Ya Mereka berdoa kepada Allah Bertawasul dengan amal soleh mereka Yang pernah mereka lakukan Ya Maka dengan kekuasaan Allah SWT Allah menyingkirkan batu besar Yang menutupi mulut gua itu Karena amal-amal yang mereka kerjakan tadi Dan salah satunya adalah Ya Seorang pemuda Yang berdoa kepada Allah Sambil menyebutkan salah satu Amal solehnya Yaitu suatu ketika Dia ingin berzina dengan sepupunya Tadkala hampir melakukannya Wanita tersebut mengingatkannya Sehingga dia pun segera bangkit Karena rasa takutnya kepada Allah SWT Ya Dan karena rasa takutnya kepada Allah ini Allah mengijabahi doanya Dan Allah pun menggeser batu besar itu Dari mulut gua Sehingga ketiga orang yang terjebak Dalam gua tadi bisa keluar dari gua tersebut Ya dengan selamat Ini salah satu bukti Bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Allah akan jaga dia dari Himpitan masalah-masalah di dunia Demikian kula kita di dalam meninggalkan yang haram Ya Jangan kita merasa takut Ya Jangan kita merasa takut untuk meninggalkannya Ya Justru takut kita hanyalah kepada Allah Kita takut kalau tidak kita tinggalkan itu Allah akan murka Maka rasa takut kepada Allah ini Akan menyelamatkan kita dari Bencana musibah malapetaka dunia Himpitan kesempitan dunia Ya Maka Hadis yang kita bacakan tadi Mantarokasyai'an itiqa Allah Barang siapa yang meninggalkan sesuatu Karena takut kepada Allah Atau Tahu Allah bimahuwa khairan minha Maka Allah SWT akan menggantinya dengan suatu yang lebih baik Akan memberikan kepadanya suatu yang lebih baik Daripada apa yang dia tinggalkan Yang kelima adalah Orang yang senantisa takut kepada Allah itu Akan selalu dan senantiasa Merasa aman dan tenteram Dia merasa aman Dia merasa tenteram bersama robnya Hamba yang senantisa takut kepada Allah Akan merasakan kedamaian dan ketenteraman di dalam hidupnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis kudsi Demi kemuliaanku kata Allah Aku tidak akan mempertemukan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hambaku In huwa aminani fid dunia Akhaftuhu yauma ajma'u fihi ibadi Aku tidak akan mempertemukan rasa aman dan dua rasa takut dalam diri hambaku Jika dia merasa aman dari sisa siksaku ketika berada di dunia Nisi aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku Jika dia merasa aman terhadapku ya terhadap azabku di dunia Maka aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh manusia Namun sedangkan jika dia takut kepada aku ketika berada di dunia Nisi aku akan memberinya rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hamba-hambaku Kalau kita merasa aman terhadap azab Allah di dunia Maka kita tidak akan dibuat aman Ya kita akan dibuat takut untuk melihat azab nantinya di akhirat Ya aku akan membuatnya takut ketika di hari ketika aku mengumpulkan hamba-hambaku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula sebaliknya Seorang hamba yang memelihara rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia Maka Allah akan memberinya rasa aman nantinya pada hari akhirat Dalam sebuah hadis Dikisahkan dalam sebuah hadis ya Bahawa Rasulullah s.a.w. mengunjungi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakratul maut Beliau kuning bertanya kepada pemuda itu Bagaimana perasaanmu saat ini Pemuda itu menjawab Wahai Rasulullah s.a.w. demi Allah aku benar-benar mengharap ridha Allah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Di samping itu aku benar-benar takut akan dosa-dosaku selama ini Maka mendengar jawapan itu Nabi s.a.w. mengatakan Tidaklah dua perasaan ini yaitu harap Mengharap rahmat Allah Ya pada saat-saat seperti ini dan rasa takut kepada Allah Pada saat-saat seperti ini Menyatu dalam hati seorang hamba Ketika dia berada dalam kondisi seperti itu Yaitu kondisi sakrat Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan harapannya Dan memberinya rasa aman dari apa yang dia takuti itu Ini faedah yang kelima Iaitu dia akan merasakan ketenteraman Kedamaian dan keamanan Dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang keenam Orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan disegani semua makhluk Makhluk akan segan kepadanya Ali bin Abi Talib mengatakan siapa yang takut kepada Allah Nisya Allah akan membuat semua makhluk takut kepadanya Segan kepadanya Namun siapa yang tidak takut kepada Allah Nisya dia Dialah yang akan takut kepada semua makhluk Allah akan membuatnya takut kepada semua makhluk Cemas, khawatir terhadap semua makhluk Itu orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yahya bin Mu'az al-Razi mengatakan Seberapa besar rasa cintamu kepada Allah Maka sebesar itu pula Makhluk akan menyintaimu Dan seberapa besar rasa takutmu kepada Allah Maka sebesar itu pula lah Makhluk akan menyegani mu Makhluk akan takut dan segan kepadamu Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Yang ketujuh Orang yang takut kepada Allah doanya akan diijabahi Dikabulkan, didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 Dan berdoa lah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik Ini menganjurkan kepada kita untuk berdoa dengan penuh dengan pengharapan Ya dan penuh dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rasa takut dan penuh harap Nah itulah dia keutamaan-keutamaan Dari Al-Khasyatu Lillah Ya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang takut kepadanya Yang senantiasa memupuk rasa takut kita kepada Rabbul Alamin Sehingga itu pula yang akan menjaga setiap perilaku, tindak tanduk dan perbuatan kita Wallahu alam bisawab Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum ulisairil muslimin Innahu huwal ghafurur rahim Nah terima kasih Ustaz Jazakul Leheran Barakalawfik Atas materi bahasan yang memanfaat dari kitab aktualisasi akhlak muslim Atau ensiklah video akhlak salaf Di siang hari ini dari bahasan takut kepada Allah akan menjagamu Beberapa poin tadi telah kita simak faidah-faidah Yang bisa kita petik dari rasa takut kita kepada Allah Ya khuat al-islam pendengar dan pemeriksa kita masuki sesi interaktif Sesi tanya jawab Silahkan anda yang akan bertanya Kami berikan kesempatan Baik melalui telepon atau pesan singkat Untuk telepon di 021-823-6543 Dan pesan singkat di 081-989-6543 Terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat Ada pertanyaan dari Umu Fatah di Kalimantan Barat Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Ada kalanya hati begitu takut ketika mengingat akan banyaknya dosa dan mengingat akhirat Namun ada kalanya hati juga lalai karena kesibukan dunia Hati menjadi gersang dan tidak bisa menangis karena Allah Bagaimanakah agar hati bisa selalu takut kepada Allah SWT Dan istiqomah dengan rasa takut tersebut Ya itu ada kaitannya dengan naik turunnya iman ya Kadang iman naik Muncul rasa takut Ya kepada Allah SWT Muncul motivasi semangat untuk melakukan ketaatan Nah ada kalanya iman sedang turun Ya sedang lemah Berkurang Maka tiba-tiba Hilang rasa takut kepada Allah Berani berbuat dosa dan maksiat Berani meninggalkan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah SWT Ya itulah hati manusia Itulah iman manusia naik turun berbolak-balik ya Bertambah dan berkurang Ya itu adalah sesuatu yang wajar Ya tidak selamanya Hati kita bisa kita isi dengan rasa takut Kadang-kadang dia hilang Datang dan pergi Hanya saja satu perkara yang mesti kita perhatikan adalah Bagaimana kita Menjaganya Ya selama mungkin Ya kita mempertahankan Rasa takut itu terus Di dalam hati kita Walaupun dia berkurang Rasa takut kita Ketika kita mendengarkan nasihat Ketika kita berada di majelis ilmu Ketika kita Sedang dinasihati Ya ketika kita sedang melihat Teguran Allah SWT Kepada diri kita Itu tentunya berbeda Ketika kita sedang lalai Ketika kita setidak berada di majelis ilmu Ya itu dirasakan juga oleh sahabat yang mulia Handalah Ya beliau merasa takut dan khawatir Diri beliau terkena nifak Abu Bakar bertanya Kenapa ada apa rupanya Maka Handalah menceritakan Kita ketika berada di majelis nabi Maka seolah-olah Surga dan neraka itu Ada di hadapan mata kita Tapi ketika kita kembali ke rumah Berterkumpul lagi dengan keluarga Kemudian sibuk Dengan pekerjaan-pekerjaan kita Kita kembali lupa Lupa Sehingga kita lupa juga takut kepada Allah Sehingga kita berani melanggar Perintah-perintah Allah SWT Maka yang perlu kita Perhatikan di sini adalah Jagalah iman kita Kalaupun dia ngedrop Jangan terlalu jatuh Ngedropnya Ya jangan terlalu jatuh turunnya Ya jangan terlalu sampai ke dasar Ya naikkan kembali iman itu Tumbuhkan kembali rasa takut kepada Allah Ya ketika rasa takut itu sudah mulai berkurang Banyak sebab-sebabnya Ya banyak sebab-sebabnya Ya kita jauh dari majelis ilmu saja Ya lama absen dari majelis ilmu Itu akan membuat hati itu Kosong dari rasa takut Nggak ada lagi rasa takut Dan membuat hati itu keras Ketika hati itu keras Dia tidak akan bisa dibawa Untuk takut kepada Allah SWT Mungkin kita terlalu lama absen dari majelis ilmu Mungkin kita terlalu lama futur Mungkin kita terlalu lama lengah Mungkin kita terlalu lama lalai Ini membuat hati itu menjadi keras Hingga dia susah untuk dibawa Untuk takut kepada Allah SWT Malah justru sebaliknya Kita menjadi berani untuk melanggar Perintah-perintah Allah SWT Wa'allahu'alam Takut kepada Allah Akan tetapi ujian dari Allah Datang seperti tiada hentinya Berupa suami yang suka bermaksiat Berbohong Seri ingkat janji Dan keburukan yang lainnya Bagaimana sikap dan akhlak istri Dalam menghadapi suami yang seperti itu Apakah masih belum benar Rasa takut yang saya pupuk selama ini Mohon penjelasan Ya kita harus lihat masalah ini Dari berbagai sisi ya Mungkin ini adalah akibat dosa Yang menjadi pertanyaan adalah Ini sering ditanyakan Mempertanyakan ataupun mempermasalahkan pasangan hidup Ini pertanyaan yang paling sering muncul Yang jadi pertanyaan adalah Kenapa kita pilih pasangan hidup seperti itu Apakah kita mengetahuinya Sebelum dia menjadi pasangan hidup kita Kita tahu dia itu Dengan segala keburukan-keburukan itu Kekurangan-kekurangan agama seperti itu Apakah kita tahu Kalau kita tahu Lalu kita menyetujuinya Kita mengiakannya Kita menerimanya Maka kita jatuh dalam kesalahan Itu kesalahan Kita katakan pokok masalahnya Itu adalah pangkal masalahnya Ketika kita menyimpang dari tuntunan Nabi Ketika memilih jodoh Ya ketika memilih jodoh Kita pilih jodoh yang tidak sesuai dengan kriteria yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Sehingga akibatnya kita yang menanggung sendiri Ya kalau seperti itu ceritanya Maka bertobatlah kepada Allah Ya maka dari itu memilih pasangan hidup itu bukanlah perkara yang sederhana Ya kita diberi tuntunan oleh Nabi Bagaimana cara memilih pasangan hidup Supaya tidak menyesal kemudian Karena sesal kemudian tidak ada artinya Ya maka coba lihat latar belakangnya dulu Ya tidak ada asap kalau tidak ada apinya Ya Nah kenapa jadi begitu Mungkin itu berpangkal dari kesalahan kita Berawal dari kekeliruan kita Maka bertobatlah kepada Allah Mudah-mudahan taubatan nasuhah itu Akan membantu kita untuk dapat menyelesaikan masalah kita tersebut Melunakkan hati suami kita Ya kalau perlu ya kita Berterus terang kepada suami Ya memang Kita dulu salah Sama-sama salah Ya dia dulu tidak kenal agama Dan kita mendahulukan hawa nafsu Di dalam memilih pasangan hidup Kalau demikian adanya Tapi kalau memang itu muncul belakangan Nah ini mungkin ada kelalaian-kelalaian yang dibiarkan Pembiaran itu Akan membuat suatu yang kecil menjadi besar Ya mungkin berawal dari satu dua kelalaian yang dibiarkan Ya kemudian mengkristal menjadi suatu yang besar Ya orang berbohong itu Ya bukan hanya Tiba-tiba dia jadi pembohong Tidak Ada latar belakangnya Dimulai dari satu kebohongan dua Nah kalau dibiarkan akan menjadi pembohong Kan begitu ya Demikian juga maksiat yang lain Karena kita biarkan Maka perlu amar ma'ruf nahi mungkar Di dalam rumah tangga Ya walaupun Pahit di awal Tapi manis di akhir Daripada kita biarkan-biarkan Ketika sudah jadi besar Nah itu manis di awal Mungkin kayaknya aman Tapi gak aman di akhir Susah Nanti kita yang susah sendiri Maka itu mungkin terjadi Karena pembiaran-pembiaran Kita mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar Di tengah-tengah keluarga kita Tidak dicegah sejak awal itu Kalau ada indikasi seperti itu Di dalam rumah tangga itu harus segera Tangani Jangan dibiarkan Kalau kita biarkan disitu ada Unsur kesalahan kita juga Kita biarkan itu Kita tahu kita biarkan Yang ketiga Yang ketiga Kondisi yang ketiga Kita tidak tahu Tiba-tiba dia muncul Dengan karakter seperti itu Nah ini kita harus Melihat masalah Dengan hati yang Lebih luas Mungkin Ini adalah pengaruh lingkungan Coba beri solusi Kepadanya Untuk dapat selamat Ya dari keburukan-keburukan itu Dalam hal ini tidak Tidak arif juga Tidak biak sana juga Kita langsung main fonis Begitu ya Lalu kita katakan Kamu suami yang Tidak tagung jawab Begini begitu Nah hancurlah dia Coba gini kita selamatkan dulu ini Pasangan hidup kita Mungkin karena pengaruh lingkungan Mungkin karena faktor Pekerjaan Atau apapun Itu bisa terjadi Kan begitu Kalau kita tidak mengenalinya Dengan karakter seperti itu Itu bukan dia yang Asli misalnya Maka coba kasih solusi Bagaimana dia bisa Keluar dari masalahnya Ya Nah demikian Wallahu'alam bisawab Nah Jadi ya tentunya Ketika kita diuji Berkali-kali Oleh Allah SWT Jangan kita Bersu'uzon Seolah-olah Allah ini kejam sama kita Tidak Justru ujian-ujian itu Akan menambah kita dewasa Akan menambah Ya Iman kita Akan Juga akan Semakin berat Satu masalah Semakin besar Pahala yang kita dapatkan Ya Apabila kita Mampu melewatinya Dengan sabar Ya Mungkin disitulah kita bisa Mengerti arti sabar ya Ya Menghadapi Ujian-ujian itu Satu demi satu Wallahu'alam bisawab Intinya jangan Su'uzon Kepada Allah Ya Nah Setiap masalah Mesti ada Sebab akibatnya Ya Ada Latar belakangnya Coba perhatikan Satu masalah itu Dari semua sisi Ya Jangan gelap mata Ya Kemudian Ngamuk sama suami Ya Itu masalahnya Tidak selesai Malah menambah Masalah baru lagi Wallahu'alam bisawab Baik Barakulah Fik Terima kasih Jawaban dan nasihatnya Ada waktu Untuk satu pertanyaan Dari penelpon Silahkan kami Buka pendengar Dan pemirsa Melalui telpon Di 021-823-6543 Silahkan untuk Anda yang akan Bersoal jawab Interaksi Di kesempatan terakhir Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan dengan Siapa dari mana Bapak Dari Amir Dimana Pak Amir Di Lampung Timur Pak Silahkan Pak Amir Pertanyaannya Ingin tanya Pak Iya Kalau Solat Sunnah Fajar Solat Sunnah Fajar Dan Solat Qobliyah Subuh Itu sama Solat yang sama Ya Ruk Atal Fajar Itu Maksudnya adalah Solat Sunnah Qobliyah Subuh Dua Rakaat Jadi tidak perlu Dilakukan Solat Sunnah Fajar Kemudian Solat Sunnah Qobliyah Itu sama saja Ya Nah itu bisa kita Lakukan Setelah Terbit Fajar Sodik Setelah terbit Fajar Sodik Maka Sudah tibalah Waktunya Mengerjakan Solat Sunnah Fajar Sampai Solat Subuh Ditegakkan Diikomatkan Bagi orang-orang Yang ada di masjid Bagi yang ada di rumah Ya Ya tentunya Wanita Ya dia boleh Mengerjakan Solat Sunnah Qobliyah ini Atau Sunnah Fajar ini Sebelum dia Mengerjakan Solat Subuh Nah Bagi kaum pria Yang terluput Ya mungkin Dia dapat mengkodoknya Setelah Solat Subuh Ya dua rakaat Ya setelah Solat Subuh Dia kodok Dia ganti Dua rakaat Yang terluput Ataupun yang tidak sempat Dikerjakannya Sebelum Solat Subuh Tadi Ya Wallahu'alam Bissawab Nah demikianlah Para pemirsa Dan para pendengar Yang dimiliki Allah Ya bertemuan kita Pada kesempatan Siang yang berbahagia ini Mudah-mudahan Bermanfaat Aku lukau lihadar Astagfirullah Liwalakum Lesairi al-Muslimin Innahu Hual Ghafur Rahim Subhanakallah Bihamdik Asyadu'ala Ila'ila Anta Astagfirullah Kautubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Zeklahiran Untuk Al-Ustaz Yang telah menyampaikan Materi bahasan Yang penuh manfaat Di siang hari ini Bahasan dari Kitab Aktualisasi Akhlak Muslim Atau Encyklopad Akhlak Salaf Roja TV Seluran Tilwa Al-Quran Dan Kajian Islam Roja TV Seluran Tilwa Al-Quran Dan Kajian Islam Seluran Tilwa Al-Quran Dan Kajian Islam Al-Quran